Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Dalam ajaran Islam Ketika seseorang meninggal Mereka akan berpindah ke alam barzah Atau alam kubur Di dalam kubur Mereka akan tinggal sendirian Dan hanya ditemani oleh amal soleh Yang mereka lakukan selama hidup di dunia Kubur Merupakan tempat yang menjadi pintu gerbang Menuju surga atau neraka Manusia akan mengetahui nasib mereka Ketika berada di alam barzah Atau di alam kubur Jika seseorang menjadi penghuni surga Maka pintu surga akan dibuka Bagi mereka setiap pagi dan sore Dan mereka akan merasakan keindahan surga Maka sebaliknya Jika mereka menjadi penghuni neraka Pintu neraka akan dibuka Bagi mereka setiap pagi dan sore Dan mereka akan merasakan Siksaan neraka yang sangat panas Selanjutnya Apakah orang yang sudah meninggal Bisa melihat keluarganya yang masih hidup? Berikut ini penjelasannya Menurut Ibn Qayyim Ketika seseorang mengunjungi kuburan Ahli kubur mengetahuinya Mendengar apa yang dikatakannya Dan menjawab salam yang diberikan Oleh orang yang mengunjungi kuburan tersebut Ibn Qayyim juga menyatakan bahwa Pada hakikatnya Orang yang sudah meninggal masih hidup Namun berada di alam yang berbeda Mereka masih memiliki akal Masih bisa mendengar Dan menjawab Imam Asyuyuti Dalam hal ziarah kubur Menyatakan bahwa Hal ini paling menghibur mayat Yang ada di kubur Adalah jika orang yang dicintainya Di dunia mengunjungi kubur tersebut Terdapat pula riwayat Yang menyebutkan bahwa Orang-orang yang sudah meninggal Mengetahui siapa saja Yang mengunjungi kubur mereka Pada hari Jumat Sebelum dan sesudah hari itu Al-Fadhil Ibn Muwafiq Menceritakan pengalamannya Bahwa ketika ayahnya meninggal Ia merasa sangat sedih Dan selalu mengunjungi kubur ayahnya setiap hari Namun Kemudian ia tidak lagi mengunjunginya Selama beberapa waktu Yang ditentukan oleh Allah SWT Suatu hari Aku kembali mengunjungi kuburan ayahku Ketika aku duduk di dekat kubur ayahku Tiba-tiba Rasa kantuk menyergapku Hingga aku tertidur Dalam mimpiku Aku melihat seolah-olah Kubur ayahku terbuka Dan ayahku duduk di tepinya Dengan mengenakan kain kafan Meskipun rupanya adalah sosok orang yang telah meninggal Al-Fadil terharu melihat pemandangan tersebut Dan kemudian menangis Lalu ayahnya bertanya Hai anakku Mengapa lama tidak pernah mengunjungiku Aku menjawab Apakah engkau benar-benar mengetahui kedatanganku Ayahnya menjawab Setiap kali kamu mengunjungiku Aku mengetahuinya Dulu kamu sering mengunjungiku Dan aku merasa bahagia dengan kedatanganmu Orang-orang di sekitarku juga merasa senang dengan doamu Sejak itu Al-Fadil sering mengunjungi kuburan ayahnya Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan cerita dari Al-Khalal Dia berkata Al-Hasan bin Al-Haysam Menceritakan kepada saya Ia berkata Ada seorang laki-laki datang ke kubur ibunya pada hari Jumat Lalu ia membacakan surah Yasin Kemudian pada hari lain Ia tetap membacakan surah Yasin Kemudian ia mengatakan Ya Allah Jika engkau memberikan balasan pahala Untuk bacaan surah Yasin ini Maka jadikanlah ia untuk para penghuni kuburan ini Pada hari Jumat berikutnya Ada seorang perempuan datang Ia berkata Apakah engkau fulan anak si fulana Laki-laki itu menjawab Ia Perempuan itu lalu berkata Sesungguhnya Anak perempuan saya telah meninggal dunia Saya melihatnya dalam mimpi Ia duduk di tepi kuburannya Lalu saya bertanya Apa yang membuatku duduk di sini Dia menjawab Sesungguhnya Si fulan anak fulanah datang ke kubur ibunya Ia telah membaca surah Yasin Dan ia jadikan balasan pahalanya Untuk para penghuni kuburan ini Maka kami mendapatkannya Atau Allah memberikan ampunan untuk kami Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Juga berpendapat bahwa Membacakan ayat Al-Quran Dan pahalanya dikirimkan kepada mayat itu Sampai Bukan bid'ah Ketika ziarah ke kuburan Umat muslim dianjurkan untuk mengucapkan salam Kepada para ahli kubur Sebab salam tersebut bisa didengar Dan dijawab oleh mereka Ibnu Qasir menjelaskan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kekuasaannya Dapat menjadikan orang-orang yang telah mati Mendengar suatu orang-orang yang hidup Karena itu Rasulullah s.a.w. menganjurkan umatnya Ketika masuk atau melewati kuburan Untuk mengucapkan salam Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Dari penjelasan di atas Dapat disimpulkan bahwa Orang yang sudah meninggal bisa melihat Dan mendengar salam kita Namun Kita tidak bisa membalasnya Hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan Semoga bisa bermanfaat Dan barokah untuk kita semua Amin Amin ya rabbal alamin Wallahu alami sawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh